Yo so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomenasiin handphone lagi. Dan handphone yang akan aku rekomenasiin sekarang, yaitu tentang handphone gaming mobile legend dengan grafik ultra, tentunya paling murah di akhir tahun 2024 ini. So, jadi langsung saja ini dia, 6 handphone gaming mobile legend grafik ultra termurah di akhir tahun 2024. Itel P65 hadir dengan layar IPS LCD 6,7 inci, resolusi 720 x 1600 pixel, dan refresh rate 120Hz. Layarannya juga memiliki lubang punch hole untuk menampung kamera depan ponsel. Smartphone ini ditenagai dengan sistem on-chip Unisoc T6-15. Chipset dengan fabrikasi 12nm ini memiliki CPU dengan clock speed sampai 1,8GHz dan GPU Mali-G57. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Namun, pengguna bisa memperluas kapasitas penyimpanannya dengan memakai kartu microSD. Pada spek kamera, Itel P65 dibekali 2 kamera belakang. Terdiri dari kamera utama 50MP dengan autofocus dan kamera 0,08MP. Itel juga menyediakan lampu flash LED untuk mengakomodasi foto atau video saat minim cahaya. Itel P65 turut ditopang baterai 5000 mAh. Pengisian ulang baterainya didukung fast charging 18W. Itel RS4 in FC didesain dengan layar IPS LCD 6,6 inci. Resolusi HD+, refresh rate 120Hz, hingga kecerahan 480 nits. Layarnya memiliki lubang alias pansol untuk menampung kamera depan ponsel. Layar Itel RS4 in FC juga dibekali fitur Dynamic Bar ala Dynamic Island iPhone 14 Pro. Dynamic Bar di Itel RS4 in FC bisa menampilkan sejumlah info, seperti status baterai hingga panggilan masuk. Pada aspek hardware, Itel RS4 in FC ditenagai chipset Helio G99 Ultimate 6nm dari Mediatek. Helio G99 Ultimate di Itel RS4 in FC dipadukan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 8x128GB dan 12x256GB. Beralih ke aspek kamera, Itel RS4 in FC dibekali kamera belakang ganda. Terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera 0,3MP. Ponsel ini juga dilengkapi kamera depan 8MP. Daya tahan Itel RS4 in FC ditopang baterai berkapasitas 5000mAh diseltai teknologi fast charging 45W. Tekno Spark 20 Pro mengusung layar 6,78 inch dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2436 pixel, dan represslet 120Hz. Di bagian layar ponsel ini, terdapat punch hole yang membuat kamera selfie beresolusi 32MP dengan dukungan dual flash. Sementara itu, di bagian punggung, Tekno Spark 20 Pro mengusung 2 pengaturan kamera belakang. Adapun 2 pengaturan kamera belakang ponsel ini, terdiri dari kamera utama 108MP dan kamera makro 2MP. Di sektor dapur pacu, spesifikasi Tekno Spark 20 Pro dibekali dengan chipset Helio G99. Chipset itu dipadukan dengan RAM dan memori penyimpanan sebesar 12x256GB. Ponsel ini dapat ditambah dengan 9GB RAM-nya, jadi totalnya bisa mencapai 21GB. Di sektor daya, Tekno Spark 20 Pro dibekali baterai 5000mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 33W. Infinix Hot 40 Pro membawa layar IPS LCD 6,78 inch dengan resolusi Full HD Plus 1920x1080. Di tengah atas layar, terdapat modul lubang ponsel yang memuat kamera selfie 32MP. Modul ini sudah dibekali fitur Magic Ring mirip Dynamic Island milik iPhone 14 Pro, sehingga bisa berubah ukuran dan memanjang saat pengguna menerima notifikasi panggilan. Beralih ke bagian punggung, Infinix Hot 40 Pro dibekali kamera utama 108MP f1.8, kamera 2MP f2.4 makro, dan lensa AI. Kamera ini mendukung sejumlah fitur seperti Professional Portrait Mode, Scary Mav, dan Dual View Video. Infinix Hot 40 Pro ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G996nm. Untuk daya, smartphone ini ditopang oleh baterai 5000mAh, dengan pengisian cepat atau fast charging berdaya 33W. Dari segi layar, Tecno Popa 6 memiliki tampilan sedikit berbeda dari pendahulunya yang masih menggunakan IPS LCD. Tecno Popa 6 kini mengadopsi panel AMOLED dengan ukuran 6,78 inch, resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Selain desain, fitur unggulan lainnya adalah baterai jumbo dengan kapasitas 6000mAh, dengan pengisian cepat 70W. Tecno Popa diotaki oleh chipset Mediatek Helio G99 Ultimate, yang diklaim memiliki performa hingga 10% jika dibandingkan dengan Helio G99 regular pada Tecno Popa 5. Chipset tersebut dikolaborasikan dengan opsi RAM 8GB atau 12GB, serta penyimpanan internal dengan kapasitas 256GB. Dari segi kamera, Tecno Popa 6 memiliki satu kamera belakang dengan resolusi 108MP. Pada bagian depan, ada kamera selfie 32MP yang dimuat pada punch hole yang terletak di tengah atas layar. Poco X6 mengusung layar AMOLED 6,67 inch dengan resolusi 2712 x 1220 pixel. Layar ini dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass Victus, sehingga panel tidak mudah retak atau tergores saat terjatuh. Bagian tengah atas layar dilengkapi sebuah modul lubang punch hole yang membuat kamera selfie beresolusi 16MP f2.45. Pada bagian punggung, smartphone terdapat modul persegi yang membuat 3 kamera belakang, yakni kamera utama 64MP f1.79, kamera ultrawai 8MP f2.2 bidang pandang 118 derajat, dan kamera makro 2MP f2.4. Di sektor jerauan, gawai terbaru Poco mengandalkan sistem on-chip Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 4nm. Untuk urusan daya, Poco X6 ditopang oleh baterai jumbo 5100 mAh, dengan teknologi pengisian cepat atau pass charging berdaya 67 Watt. Nah, itulah dia, 6 handphone gaming mobile legend grafik ultra termurah di akhir tahun 2024 ini. Gimana? Tertarik untuk membelinya? So, buat teman-teman yang tertarik langsung aja di cek di kolom deskripsi. Di sana saya bakal sertakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini tentunya ya. Terima kasih, gue Erwin dan bye.